Matematika Matematika merupakan pelajaran yang cukup berat, karena siswa umumnya sulit memahami logika perhitungan dan materi pembelajarannya. Akhirnya matematika pun jadi momok yang menakutkan bagi siswa. Ini bukan masalah yang hanya ditemui di Indonesia saja. Matematika dianggap pelajaran sulit di banyak belahan dunia lainnya. Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi pun mencoba membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pembelajaran tersebut. Khususnya di jenjang pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 3 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Perlu ada penguatan kapasitas guru terhadap materi yang akan mereka ajarkan. Guru juga perlu memperluas wawasan yang diperlukan dalam mendukung siswa memahami konsep matematika. Sejak tahun 2018, kolaborasi inovasi bersama mitra LSM, APTK dan organisasi kemasyarakatan pun dilakukan sebagai upaya mengatasi tantangan pembelajaran di bidang numerasi kelas awal yang dihadapi di berbagai daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya, program linumeratif atau literasi dan numerasi inovatif dilaksanakan oleh edukasi 101 di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa untuk mempercepat peningkatan kemampuan dasar dalam bidang literasi dan numerasi bagi anak sekolah. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan sekolah, pendekatan menyeluruh digunakan untuk membawa perubahan terhadap praktik belajar mengajar di kelas. Di Provinsi Jawa Timur, program yang dilakukan BINUS University bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar numerasi, terutama dalam stren bilangan bagi para siswa di kelas 1 sampai dengan 3 di Kabupaten Sumanap. Pembelajaran numerasi yang dikembangkan juga menyertakan nilai-nilai karakter. Dalam program ini dilatih guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Untuk keberlangsungan program, BINUS University melatih dosen PGSD, STKIP, PGRI, Sumanap. Di Kabupaten Pasuruan, program yang diimplementasikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA, mengembangkan pendekatan terpadu untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 1 sampai dengan 3 dalam ekosistem sekolah. Ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sekolah, termasuk pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan organisasi orang tua. Program ini juga mencakup guru kelas dari PGSD Universitas Terbuka Pasuruan. Ada pula program yang diimplementasikan LP Ma'arif NU di Kabupaten Sumanap dan Sidoarjo. Bekerja sama dengan siswa, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Program ini berupaya mengatasi tantangan seperti bagaimana guru memahami proses numerasi dan pembelajaran di kelas awal, kapasitas guru dalam mengelola kelas, serta pembelajaran numerasi siswa. Seluruh program kolaborasi ini fokus pada penguatan kualitas pendidikan, khususnya dalam hal pembelajaran numerasi di jenjang pendidikan dasar kelas 1, 2, dan 3 sesuai tantangan pendidikan yang dihadapi di masing-masing daerah. Hasilnya terlihat perkembangan yang mengembirakan dari program-program yang berfokus pada kemampuan numerasi siswa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Timur, misalnya program yang diimplementasikan oleh LP Ma'arif NU telah mendorong pengajaran guru untuk lebih berfokus pada siswa. Interaksi guru dan siswa kini lebih efektif. Guru-guru semakin baik dalam melakukan improvisasi pengajaran bagi siswa kelas awal. Secara umum, pemahaman siswa terhadap muatan pembelajaran numerasi pun meningkat di kedua provinsi. Dan yang sangat mengembirakan, minat siswa terhadap mata pelajaran yang mengandung unsur keterampilan numerasi seperti matematika pun meningkat. Terima kasih telah menonton!